Salah seorang anggota panitia pemungutan suara Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur jadi korban begal, malu karena korban lengit dan motorna. Setutah sengalakonan rapat pleno rekapitulasi hasil suara pemilu 2020 opat di tingkat kecamatan, salah seorang anggota panitia pemungutan suara Kelurahan Muka Cianjur jadi korban begal motor di jalan Abdullah Binupoe Jumaat jam 2 Wanci Janari. Etakan jadi antik kerendapan Alika Ahmad Junaidi, anggota PPS Kelurahan Muka Rek Mulang Kaimana di Gangsawo, Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, Satu Tas Mancen, Aub Dinarapat, Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di gedung PGRI Cabang Cianjur. Korban di PPS ke pelaku tiluan di Nam Hijimotor turta maksa korban eren, satu luna korban labu. Salah seorang pelaku ngamang-ngamang pakarang jenis curulit ke korban, tapi korban nangkis pakarang nama ke helm. Korban terbisa rea ketak lantaran pelaku jumlah na tiluan. Badi nahan kanyeri lantaran labu, korban mentah tulung, tapi lantaran kayaan jalan ke rehe comrek, tayah seorang-orang acan anulungan. Begitu nah korban ngantep motor nah di iwat karaman begal. Di pertengahan jalan, ada satu motor lah dia yang sedang mongkrong gitu. Tapi gak sempet dia itu curiga bahwa dia begal gitu biasa saja. Pas akhirnya saya jalan, sambil perlahan di belakang, saya sambil nunggu teman. Teman di belakang, pas waktu nunggu teman di belakang, kirain si begal itu teman gitu. Cana benih pinggir-pinggir, sisi ke sisi, cana gitu. Pas dilihat tuh udah pake itu gitu. Untuk buka gitu. Balukan etak kajadian T. Ahmad dan dangan tatu jeng lengi ten motor na jenis siamahamio kelawan nopoal F.Tilu-Tilu 70 WAC. Tina etak kajadian T. Ahmad nyen laporan kaposekota turta kiwari kerdina panarung tikan polisi. Heri Setiawan, Bandung TV